Halo, good morning, dan selamat datang lagi di Vlog di Mobil. Dan setelah hiatus, berapa lama ya, berapa hari lah kayak gitu ya, sebenarnya 2 minggu sih, gue mau mulai lagi kerutinitasan gue. Karena, ini kan jadi insight yang menarik buat kalian yang lagi kecanduan untuk trading, dan gimana cara kita mengatasinya, karena ini juga yang gue lakukan, dari yang biasanya pengen banget trading setiap hari, sampai akhirnya gue sadar, ah gak perlu lah, kalau gak sempat gak usah trading, gak usah dipaksain. Oke? Jadi, seperti yang kalian tonton di video gue sebelumnya, kalau belum mampir coba video sebelumnya, gue sempat hiatus trading itu sekitar mungkin 2 mingguan gitu ya, karena kesibukan, jadi bisnis gue ini lagi growing, dan butuh banyak attention dan energy, dan banyak hal-hal baru yang harus gue pelajarin juga, maka itu sebagai bentuk tanggung jawab yang punya bisnis, gue banyak put attention ke arah situ. Dan ini, gue seneng, karena apa? Banyak hal baru yang harus dipelajari. Sama seperti ketika gue pertama kali belajar trading, gue banyak banget meluangkan waktu untuk memahami teknik-tekniknya, apa itu terminologinya, apa itu detail-detailnya, yang itu juga banyak menita waktu, kayak gitu. Dan seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya, karena gue men-explore, jadi setiap ada tantangan baru, gue akan mulai shifting energi dan waktu ke tempat tersebut, kayak gitu. Dan ini yang lagi banyak gue aloksikan, itu balik lagi ke core business perusahaan gue, di bidang kreatif konsultansi. Nah, ini yang, makanya kenapa jumlah kontennya menurun, ada yang bilang kayak, bang udah lama gak upload, lagi sibuk ya. Ya, betul mama lagi sibuk. Dan baru juga hari ini gue muncul lagi di grup telegram, gitu ya, menyapa. Tapi gue seneng karena grupnya aktif, banyak diskusi di sana, gitu. Terlepas dari tipikal oknum-oknum yang saya nanyain, ya, si paling nanya kabar, trading juga pak, kayak gitu. Itu kan banyak ya, kalau misalnya diliatin, ya, itu udah bukan hal yang aneh lah ya. Karena, mereka-mereka itu selalu mencari mangsa atau target, buat kalian yang tertarik untuk jadi mangsanya mereka. Tapi, itu udah gue bersihin. Anyhow, menurut gue itu kesadaran sendiri. Tapi sebenarnya apa yang gue lakukan? Gini, sebagai orang yang demen, kita trade ya. Kita nyari penataan tambahan dari trading. Gak cuma trading juga, tapi gue juga membuat konten, karena itu juga menghasilkan nilai ekonomi, selain pekerjaan utama, yaitu apa? Stabil income. Tapi gini, seringkali, kita tuh salah dalam memprioritaskan. contohnya, kita trading untuk menambah income kita. Tapi yang kita lakukan, lebih banyak lossnya daripada profitnya. Kenapa? Karena, kita mencoba untuk memaksakan mendapatkan uang. Dan, menurut gue, itu yang salah. Karena, namanya trading, kalau gini, orang-orang yang bijak, selalu mengatakan 90% waktu yang kita habiskan di trading, itu adalah menunggu, menunggu momentum yang tepat. tapi yang sebaliknya terjadi, ketika kita trading, karena kita pengennya mendapatkan uang, dan, ah, pas lagi sempet, pas lagi nganggur, atau pas lagi gatel, kita buka handphone, kemudian, kita lihat chart, kita perhatiin ya, ah, kayaknya ada nih, kayaknya bisa nih, kayaknya mau naik dulu deh, kayaknya mau turun dulu deh. Akhirnya kita paksain untuk masuk, kita entry gitu. Tapi, apakah itu adalah sebuah setup confirmation yang oke? Belum tentu. Karena, kita bukannya menunggu momentum, tapi kita mencari-cari momentum yang sementara juga gak pasti. Contohnya sekarang, kalau gold ini, memang pergerakan hariannya itu lumayan ya, ada sekitar 300-400 pip, 200-300 pip gitu lah, atas-bawah. Tapi kalau kita melihat dari daily-nya, itu masih sideways besar, dengarkan suang besar sekali. Untuk yang trading pendek-pendek, ya, mereka bisa dapat, tapi untuk yang agak panjang, di bawah bolak-bolak-balik, di buy dia turun, di sell dia naik, kayak gitu, yang akhirnya membuat kita frustrasi. Setelah ketika frustrasi, kita biasa, wah, salah nih, sell kena SL, langsung balik badan buy, pasti buy dia turun lagi gitu, karena lagi copi banget marketnya, apalagi ini H-1 itu belum NFP. Dan, di bulan September, kita udah punya info, bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, FOMC, ya kan, FOMC meeting di akhir bulan September nanti, yang juga merupakan akhir dari target quarter, secara kopta. artinya kita menunggu antisipasi pasar, wah, kayaknya, kalau The Fed menurunkan suku bunga, berarti USD atau DXY akan unblock, sehingga gold akan punya korelasi naik, karena kecenderungan pasar akan memindahkan money flow, uangnya mereka, dari USD sebagai safe haven currency, menuju ke aset-aset lainnya lagi, makanya kita bisa melihat, stok naik, Bitcoin sempat naik, sekarang balik lagi ke area 58 ribu, gold masih bermain-main di area 2400, 2500, 2500 rendah ya, 24, 24 tinggi, dan market masih benar-benar buat NZ sekarang, jadi kalau kita gak sabar menunggu di area yang ada malah loss, bukannya kita mendapatkan income, malah muncus, nah, terus gue refleksi, berefleksi, saat kemarin gue hiatus 2 minggu, karena satu gini, ada gak gatel, beberapa di hari-hari pertama ada gak gatel, ada gatel, ya gue liat sekilas, terus kemudian gue pasang setup, pasang by limit, pasang stop order, kemudian ada yang kena TP, ada yang kena SL, ada yang kena TP, sampai ini gue hadar, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu ya, ini gak fokus, gak konsen, yang ada malah gak karuan nih tradingnya, jadi akhirnya gue design untuk, udah gue stop dulu aja, gue pause dulu aja, kayak gitu, apakah gue orang yang sangat disiplin, sama seperti kalian, gue juga sama seperti kalian, gue juga banyak nakal-nakalnya, gue banyak, apa sih namanya, ngelantur-ngelanturnya, kayak gitu, namanya juga, manusia ya gitu, jadi, gue juga being vulnerable ke kalian bahwa, gue juga gak sempurna gitu, gue juga masih belajar, tapi, dari pengalaman kemarin, gue sadar bahwa, setelah gue bener-bener, nah gue stop dulu aja, gue gak usah liat market, bahkan, ya grupnya pun gak gue buka gitu ya, supaya gak FOMO kan, tapi gue sadar akhirnya, wah ternyata, gue bisa juga ya, gak ngeliat market, dan gak kepengin untuk trading, karena apa, oh gue ternyata gue lagi sibuk, pikirannya lagi bercabang, gak bisa netral, dan, banyak yang mesti diproteskan dulu, akhirnya gue stop aja beneran, gak ngeliat, dan bener-bener yang gue rasain adalah, gak pengen trading, gak pengen, apakah gue rugi, gak rugi, karena gak hilang uang juga, kayak gitu, setelah dia tuh marketnya choppy juga, sesekali ngeliat, oh marketnya choppy juga, gak kemana-mana nih marketnya, dia sempat ke 2470, eh dia naik lagi ke atas, gitu ya, bener-bener kalau kita ngeliat di H1 aja, dia sangat cukup choppy banget, naik turun, naik turun, naik turun, kayak gitu, wah, jadi disitu, gue juga masih sempat syukur, oh iya, coba kalau gue ganteng tangannya ya, probably, yang ada bukannya untung, tapi malah lost, itu pelajaran yang berharga buat gue, ternyata bisa loh, dengan kita self-control, kita bisa mengubah potensi kerugian kita, jadi gak rugi, kenapa? dengan hanya mengontrol diri, dan probably itu juga, yang kita sama-sama bisa aplikasikan, gak harus kok, kita tuh setiap hari trading, gak harus kok, kita itu punya mindset, oh gue harus dapet income setiap hari dari trade, kalau gak buka posisi, rasanya gatel, kalau gue gak buka posisi, rasanya, gak makan dong gue, nah itu salahnya kan, ketika apa? kamu menempatkan, prioritas utama kamu, prioritas pendapatan utama kamu, dari trading, sedangkan, trading itu, adalah high risk business, saya sebutnya bisnis ya, bukan high risk game, no, it's a business, makanya kalau, kita secara keuangan tuh belum stabil, ya yang mesti kita lakukan apa? kita punya dulu pendapatan tetap, kita jadikan, trading sebagai side hustle kita, pendapatan sampingan kita, pendapatan tambahan, jadi bukan untuk hidup uangnya, untuk jajan, untuk ekstra-ekstra beli, sesuatu, apa hobi-hobi kamu, kayak gitu, sehingga ketika, kamu gak ada, gak dapet income, harian dari trading kamu, itu pun oke-oke aja, kayak gitu, karena gini, pada akhirnya, kalau gue selalu menempatkan, bisnis, itu gak dikejar dari omset harian, bisnis itu dikejar dari, setiap bulan, ya di akumulasi, setiap bulan tuh kira-kira rugi atau untung, kayak gitu, karena, kadang-kadang ada waktu, dimana kita punya momentum, hasilnya bagus, ada waktu, dimana kita gak ada momentum, ya kita kalah, atau gak, lost, atau gak trading sama sekali, ya gak apa-apa juga kan, kayak gitu, yang penting, pas di akumulasi, hasilnya bagus, sama kayak kita kerja, kita dibayar di akhir bulan kan, bukan dibayar harian, beda lagi, kalau misalnya kalian adalah, buruh upah harian, yang dibayarnya harian, tapi pun, itu pun, stabil, dan angkanya relatifnya kecil, nah, yang ketika kita balik ya, wah kita, maunya, kalau trading dapat upah harian, maunya langsung gede, kayak gitu, itu jadi akhirnya, memaksakan, yang harusnya, kita gak ada momentum, gak ada setup, dipaksakan, gitu ya, itu adalah mindset yang, mau, gue sharing ke kalian, tapi ada gak, kejelekannya, keterbalikannya, apa, kekurangannya, ada, gitu, kata orang ya gini, ketika kita mau membangun habit, lakukan itu, secara, 14 hari berturut-turut, atau gak 21 hari berturut-turut, maka, habit, atau kebiasaan kamu, akan berubah, itu juga yang gue rasain, ketika, wah, enak nih ya, gak trading, gak net in market, gak perlu analisa, gak perlu apa, gak perlu apa, santanya jaring hidup, kayak biasa, lakukan yang, di luar trading, pokoknya gitu, eh, pas mau mulai lagi, kok males, gitu, makanya, kemarin pun, abis liburan, gue sempet, balik lagi, A, saat ditanyain nama temen gue, kapan balik lagi, udah lama nih, gak muncul, iya juga ya udah lah, gak muncul ya, padahal ya, sebenernya baru beberapa hari aja sih, kayak, 1 minggu, 2 minggu gitu, tapi rasanya lama, karena, trading, tak tokan, biasa tiap hari, ngomongin ya, iya juga ya, udah lama ya, yaudah hari 1, udah balik, kerja, kerjaan banyak, kayak kan, numpuk, terus belum sempet banget, cuma manggil doang, hai, tes-tes, habis itu, gak gue jawab lagi ya, gak gue muncul lagi ya, kayak PHP ya, seharian ya, tapi itu, jadi setelah hiatus lama, untuk balik lagi, memulai kebiasaan lagi, itu juga butuh waktu lagi, makanya harus dipaksakan, contoh, gue mau buat konten hari ini, ini juga, sebenernya, dipaksain lagi, kayak gitu, karena, setelah hiatus beberapa hari, rasanya tuh kayak, wah, enak ya, gak perlu bikin konten, sampai aja gitu, hidup slow living gitu, tapi dipaksain lagi, karena balik lagi, kebiasaan harus dibangun lagi, kita harus memaksakan diri kita, ya inget ya, kuncinya dipaksa, untuk membiasakan, oh ya, ini yang harus kamu lakukan, gitu, sama halnya dengan, tadi, ketika gue mau stop, gue harus memaksa diri gue, untuk stop, know yourself, self control, karena dengan begitu, kita memegang kontrol, 100% terhadap diri kita, jangan sampai, ini pikiran kita ini ya, yang membuat kita hancur gitu, justru kita yang harus menghormati, kontrol, pikiran-pikiran kita, stimulasi-stimulasi kita, fear and greed kita, kayak gitu, kayak, bikin konten, kalau gak nonton, gimana, kalau, nanti gak, hasilnya gak bagus, gimana, kalau, obrolannya gak ada isinya, gimana, itu kan semua adalah, overthinking, overthinkingnya kita, sama kayak ketika trading, ah, kalau gue gak trade, nanti kalau gue, hilang momentum, gimana, kalau setupnya, kelewatan gimana, makanya gue harus, ngeliatin chart terus-menerus, kayak gitu, itu kan juga overthinking kita, gitu ya, memang kenapa, kalau hilang momentum, yaudah tunggu lagi momentumnya, toh gak entry, kita gak rugi, kayak gitu, tapi ketika kita paksain, yaitu kita malah rugi, gitu, dan, bisa kita refleksikan sih, sekarang kita ngeliat aja, buka konfensori kita, apakah benar, ketika kita mau memaksakan, untuk entry, berapa banyak, kita, hoki, profit, atau kita malah, apes, loss, gitu, so, ya, hari ini, gitu aja lah ya, setup vlognya, gak perlu terlalu panjang, 15 menit, satu hari, untuk kita remind lagi, kita bisa recharge lagi, dan kalian juga boleh dong, tulis di kolom komen, kira-kira, ada topik bahasan apa, yang, enaknya kita bahas, supaya kita bisa sama-sama, berbagi pandangan, gak menggurui, tapi berbagi pandangan, apa yang kalian percaya, apa yang gue percaya, kita bisa diskusikan lagi, di kolom komen, dan, sampai jumpa di, video selanjutnya, jangan lupa di like, dan di share ke teman-teman kalian, bye-bye.